Silahkan Mas Gibran untuk menyampaikan speech-nya kepada kita semua. Cak Pres diperintah oleh Cawapres untuk duduk. Luar biasa ya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati, Ketua Umum Gerindra, Calon Presiden, Pak Prabowo. Tenang saja, Pak Prabowo. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Jangan saja, Pak Prabowo. Yang saya hormati, para Ketua Umum Partai, Ketua Umum Partai Kulkar, Ketua Umum Partai Pan, Ketua Umum Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Gelora, Ketua Umum Partai PBB, Ketua Umum Partai Prima, Ketua Umum Partai Garuda. Yang paling saya sayangi, Ketua Umum Partai, Ketua Umum Partai PSI. Yang saya hormati, Abah Habib Lutfi, Matur Nuun Sangat, teman-teman relawan. Para para senior, tokoh-tokoh agama yang saya hormati, luar biasa sekali. Kita semua meyakini program-program yang sudah berjalan, Sudah membawa Indonesia ke pintu gerbang kemajuan. Tugas kita sekarang melanjutkan dan menyempurnakan hal-hal yang terkait. Anak-anak muda, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa para santri. Pasti kita dukung penuh. Pasti kita dukung penuh, kita butuh generasi muda yang handal, generasi muda yang tangguh, generasi muda yang memiliki komitmen kebangsaan. Sekali lagi, generasi milenial, generasi Z, dan jangan lupa santri. Untuk itu, monijin Pak Prabowo, saya ingin membocorkan beberapa program unggulan. Dana abadi pesantren. Dana abadi pesantren ini adalah mandat dari Undang-Undang nomor 18 tahun 2019. Sekarang sudah ada yang namanya pur, sudah ada yang namanya kredit mekar, sudah ada wakaf mikro, ada kredit ultramikro, nanti akan kami tambahkan lagi. Kredit startup milenial. Ini untuk bisnis-bisnis para milenial yang berbasis inovasi dan teknologi. Sekarang sudah ada KIS, ada kartu Indonesia Pintar, ada PKH, nanti saya tambahkan lagi. KIS Lansia Ada satu lagi. Ada satu lagi, tapi ini yang bawa biar istri saya saja. Soalnya ini berhubungan dengan ibu dan anak. Kartu anak sehat untuk pencegahan stunting. Lalu tak lupa, hilirisasi untuk komoditas pertambangan, pertanian, dan perikanan. Ini wajib. Dan juga ekonomi hijau dan energi hijau untuk keberlanjutan. Bapak dan ibu sekalian, saya yakin keberlanjutan dan konsistensi adalah modal kita untuk melompat lebih jauh menuju Indonesia Emas. Sekali lagi, terima kasih bapak ibu semua. Mohon doanya, agar semuanya lancar. Dan semoga Perjalanan kita ke depan dapat dimudahkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi buat Bapak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Rangka Bumbi Rangka. Atas pidatonya untuk kita semuanya sekali lagi boleh berikan tepuk tangan ya bapak ibu. Tepuk tangan untuk Bapak Prabowo dan juga Mas Gibran. Dan tentu saja dengan yang tadi sudah disampaikan ya, kita semuanya siap untuk menjemput kemenangan Indonesia Maju. Capres dan juga Capres 2024, Prabowo Gibran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.